Insab, Inspirasi Sabda Gereja-Geresus Raja Parogi Bajiro Bapak Ibu dan Saudara-saudari serta kaum muda yang dikasih Tuhan selamat pagi berkah dalam Jumpa kembali bersama Insab, Inspirasi Sabda pada pagi hari ini Rabu 24 Mei 2023 Pada pagi ini kita akan merenungkan Sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 17 ayat 11b-19 Mari kita ening sejenak dan memohon karunia roh kudus agar dituntun dalam terang dan kebenaran Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Yohanes 17 ayat 11b-19 Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menenggada ke langit dan berdoa bagi semua muridnya Ya Bapak yang kudus, pelihara lah mereka dalam namamu yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku Supaya mereka menjadi satu seperti kita Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain dia yang telah ditentukan untuk binasa Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci Tetapi sekarang aku datang kepadamu, aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia Supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka Aku telah memberikan firmanmu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat Mereka bukan dari dunia sama seperti aku, bukan dari dunia Kuduskanlah mereka dalam kebenaran Firmanmu adalah kebenaran Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia Demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia Dan aku menguduskan diriku bagi mereka Supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran Demikianlah sabda Tuhan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, serta kaum muda yang dikasih Tuhan Hari ini kita kembali mendengar bagaimana Yesus berdoa kepada Bapak untuk melindungi, menjaga, dan mengutuskan para muridnya Sepeninggalannya ketika ia kembali ke surga Di dalam doa Yesus hari ini kita mendengar bagaimana Yesus menginginkan agar Bapak terus memelihara, merawat, dan melindungi para muridnya Dan bersatu dengan mereka agar firman yang telah disampaikan oleh Yesus dan diterima oleh para murid Terus bertumbuh dan berkembang di dalam kehidupan para murid Dan para murid hidup di dalam kebenaran Dan kebenaran itulah yang menguduskan dan melindungi para murid dari kegelapan dunia Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, serta kaum muda yang dikasih Tuhan Hidup dalam kekudusan merupakan panggilan kita semua Kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang hidupnya kudus dan suci Proses pengudusan terjadi dari dua pihak Yaitu dari pihak Allah dan juga dari pihak manusia yang menguduskan diri Proses pengudusan dari pihak Allah terjadi bagaimana Allah senantiasa menguduskan kita semua melalui rahmatnya Dan itu terjadi ketika kita menerima sakramen baptis Roh kudus menguduskan kita Roh yang membenarkan kita semua di hadapan Allah Dan tentunya dari pihak kita pun kita berusaha menguduskan diri Dan itu dapat terjadi apabila kita mengikuti jalan seturut sabda Dan yang roh kudus bisikan kepada kita semua di dalam Yesus Kristus Di dalam upaya kita menguduskan diri Kita senantiasa memilih yang benar di dalam kehidupan ini Bagaimana kita bersikap yang benar Berbicara yang benar Bekerja yang benar Berpikir yang benar Dan berelasi yang benar Dan kita semua menjadi duta kebenaran Sebagaimana disabdakan Tuhan di dalam firmanya Sebagaimana doa Yesus bagi para muridnya Maka demikian juga doa Yesus bagi kita semua Agar kita hidup kudus di hadapannya Dan seluruh hari yang kita lalui merupakan kemuliaan bagi nama Tuhan Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Selamat pagi Selamat beraktifitas Tuhan memberkati